Saudara Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyebut pembayaran THR dilarang mencicil. Nantinya kemenaker akan mengeluarkan surat edaran untuk gubernur pada minggu pertama Ramadan. Menaker mengimbau pembayaran tunjangan hari raya atau THR diberikan maksimal H-7 Lebaran Idul Fitri. Kementerian Ketenagakerjaan akan membuka posko THR untuk menampung aduan-aduan pelanggaran pembayaran THR. Nantinya gubernur akan meneruskan surat edaran ini ke para pengusaha. Saya akan keluarkan surat edaran untuk para gubernur yang diteruskan kepada para pengusaha. Saya kira teman-teman sudah tahu ya, THR itu adalah kuasipan para pengusaha yang harus diberikan kepada para pekerja atau guru untuk memenuhi kebutuhan menyambut kebaran. Pembayaran THR itu dilakukan paling akhir adalah satu minggu atau tujuh hari sebelum hari H. Tadi saya sampaikan bahwa kami akan membuka posko THR. Jadi sehari sedang terselasa, setelah itu akan kami edarkan sekaligus kami membuka posko THR.